Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Pakde Sindiran Sindirun Show Dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberikan dan rejeki yang berlimpar wadi manapun Anda berada Bahkan di dalam negeri, maupun ia sedang meratu di luar negeri Dan tentunya lebih menggapai masa depan yang lebih dimilang begitu berlalu sukses selalu buat Anda semuanya Oke, pada kesempatan kita akan bahas di mana mobil Presiden Mogok hingga heboh foto Jokowi naik ojek ini faktanya Dikabarkan dari Tribun Pontianak, diberitakan bahwa publik semua dihebohkan berita mobil Dinas RI Satu Mogok saat Pirina Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Barat Publik heboh karena mobil Presiden merupakan kendaraan super canggih yang disebut-sebut mobil paling aman Mobil tersebut dibesan desain khusus untuk para pemimpin negara di dunia dengan spesifikasi khusus Antara lain adalah tahan peluru begitu ya Ya, waktu itu Jokowi baru saja beresmikan delapan mobil power plane Di Desa Jungkat, Kabupaten Menpawah, Sabtu 18.7.2017 siang Ia mogok di perjalanan setelah menembuh perjalanan lebih kurang lebih 30 menit ya Karena bermasalah pada gasnya, kata Kepala Biropas Medi dan Informasi Sekretaris Presiden ABI Mahmudin Yang juga ikut dalam rombongan Jokowi dikutip dari Tribun News Kejadian tersebut lantas membutuhkan panjang Karena tiba-tiba menyerat penjalan RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono yang digabarkan meminjam mobil Presiden Namun hal tersebut sudah diklarifikasi oleh SBI bahwa hal tersebut tidak benar Terlambat dari kontroversi mobil RI dan SBI tiba-tiba mencuat di media, foto sosial Foto Jokowi dimoncang seorang pria mengendarai motor banyak yang mengira itu adalah ojek Belum diketahui siapa yang menyebar foto tersebut pertama kali dan kapan peristiwa itu terjadi Dalam foto tersebut Jokowi tampak rapi mengenakan kemeja putih berdasi merah dan berbalut jas hitam Tak hanya Twitter di sebuah akun Instagram At pesan redku juga mengunggah foto tersupada pada kami sih begitu ya Membayangkan kejadian saat itu ketika para ajutan sedang sibuk memperbaiki mobil Presiden Ya mau kok tiba-tiba Pak Jokowi pelan-pelan menuju pangkalan ojek Beberapa saat kemudian para ajutan bingung Ya karena Presiden hilang setelah singgah-singgung mereka melihat Presiden kabur dengan ojek Pak mobilnya tidak berbaiki sebentar lah kok malah lari mau kemana gitu Sambil ngejar Jangan buang-buang waktu kita harus bekerja ya harus terus bekerja untuk rakyat dan negara Santai saja naik konjek begitu ya Mobil Presiden mogok ya naik konjek saja kalau begitu ya Ya jabatan yang tinggi bukan membuat berbaiki diri justru seharusnya makin menambah rendah hati Selamat bekerja Presiden kami bangkit dan jaya selalu Hanegeri tercinta ini tulis akun pesantrenku Dan dari keterangan yang ditulis akun tersebut seolah menunjukkan Jokowi naik memponceng motor karena kejadian mogoknya mobil Presiden RI Dan ternyata penelusuran Tibunwo kom foto tersebut bukan pertama kali jadi unggah Pertama tahun 2014 juga pernah disebar di media sosial dan berikut adalah contohnya Iya begitu ya oke Dan sebuah foto yang menunjukkan Presiden terpilih Jokowi Dodo tengah diponceng seorang sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang pria rame di perbincangan di media sosial Twitter pada Rabu 15 Oktober 2014 ya Dengan pakaian yang sama hanya saja sutut pandang pengambilan foto yang berbeda Foto tersebut diambil dari samping arus lalu lintas di gitarnya terlihat rame dan di samping motor juga tampak ajutan Jokowi Begitu ya mana tadi fotonya ya Iya ini ada ajutannya ya begitu ya naik konjek Dan ini dikabarkan juga ya Dari media ya ini Presiden Jokowi ya Melansir seperti di berita di kompas.com bahwa Lalu terkonfirmasi bahwa foto tersebut diambil saat awal Jokowi menjabat sebagai gubernur di kaitan 2012 ya Orang dekat Jokowi yang tak mau disebut namanya membenarkan ke aslian foto tersebut ya Pak Kut Jokowi ingin menjadi saksi nikah seorang tokoh adat Betawi karena telat ia buru-buru naik ojek gitu kataranya Soal mengapa ke Jokowi tak menggunakan helm dia tidak mengetahuinya dia juga tidak menyebut lokasi pernikahan tersebut ya Namun yang jelas Jokowi tidak terlambat lama untuk menjadi saksi di pernikahan Oh begitu toh ini kasus pernikahan begitu ya Dan bagaimana reaksi Jokowi bisa ditanya tentang mobil ke Presiden yang mogok Kita langsung saja untuk membacanya bahwa Jokowi menjadi serotan akhir-akhir ini hal ini tidak lain adalah karena insiden mogoknya mobil Presiden di beberapa lokasi Jokowi ingin berkomentar mengenai insiden itu dan setelah menerima aliansi Masyarakat adat Nusantara aman di Istana Negara Jokowi memilih tak menanggapi permasalahan itu Jokowi sempat menghampiri awak media yang sudah siap menanyakan berbagai isu kepadanya Tapi hanya merekati kemudian menjauh kembali tanpa berkata-kata ya Selanjutnya terkait mobil ke Presiden Jokowi malah mengangkat kedua tangannya Dia merasa tidak perlu menjawab permasalahan itu Tidak usah ya Yang lain Apa urusan anuk itu Gitu kata Pak Jokowi di Istana Negara Jokowi tetap dengan sikapnya itu meski susi ini sudah ditanggapi oleh Presiden Ram Susilo Bambang Yudhoyono Jokowi tetap tidak mau menjawab dan memilih pergi meninggalkan Istana Negara Pokoknya mobil Presiden Jokowi menjuat suatu saat kunjungan di Kalimantan Barat Saat itu Mercedes-Benz S610 Mangguat tersebut ditiba-tiba berhenti di kawasan Mimpawah menuju Pontianak Ternyata mogoknya mobil Presiden Jokowi itu bukan yang pertama Sebelumnya mobil Presiden juga sempat mogok di Banjar Negara, Pororogo dan Magetan Kepala Sekretaris Presiden Jam Darman Sahjumala menjelaskan bahwa mobil Mercedes-Benz S610 Mangguat Jadi itu Pak Jokowi sebenarnya dalam kondisi baik, mobil itu merupakan mobil pengadaan tahun 2007 Ya itu termasuk kondisi baik ya karena pemeliharannya rutin dan reguler ya Sesuai dengan logbook dan itu terdata dan servis bulanan, servis bekala Kata dia di istana kepresidenan Jakarta Senin 20 Maret 2017 Ya hanya saja berhubung usia kendaraan sudah 10 tahun Ada saja yang muncul ya Termasuk saat kejadian mogok di Kalimantan Barat Habis itu ya oke Pengkhianat dalam istana dibalik mobil mogok Jokowi Ditulis oleh Hasarullah Hagu Mobil mogok Jokowi sangat viral di sosial media Saking viralnya, sampai-sampai ada sekelompok netizen yang menggalang dana untuk membeli mobil presiden Hal yang menarik adalah Mengapa mobil mogok menjadi viral? Bisa jadi alasannya karena mobil yang mogok itu adalah seorang presiden Apalagi dikaitkan dengan mobil yang dipinjam oleh mantan presiden SBY Maka mobil mogok itu menjadi bumbu penyedap di media sosial Jika ditelusuri lebih lanjut Maka ada beberapa hal yang janggal di seputar mobil mogok itu Pertama, mobil mogok Jokowi itu sudah berlangsung 4 kali Akan tetapi, baru kali ini foto mobil mogok Jokowi menjadi viral di sosial media Foto mobil mogok Jokowi di Magetan, Jawa Timur 2016 lalu Tidak begitu mendapat perhatian netizen Kedua, para teknisi handal atau perawat mobil Jokowi sudah paham Yang mana mobil yang kerap mogok dan penyebab mogok Namun, mobil mogok itu juga tetap digunakan Agak sulit dipercaya Bawa mobil Mercedes Benz dengan umur 10 tahun Karena baru diberi tahun 2007 lalu Mogok Mobil sekelas Avanza yang sudah berumur 13 tahun saja Masih sangat jarang ditemui mogok di jalan Jika Jokowi kemudian masih ngotok tidak membeli mobil baru Itu karena dia tidak percaya Mobil sekelas Mercedes begitu mudahnya mogok Jadi, Jokowi sebetulnya sedang mencari siapa Biang atau penyambut tas di balik mobil kepresidenan Yang mogok itu Di sini saya belum bisa mendahului menyebut nama sebelum istana memulainya Ketiga, sebetulnya tidak ada hubungan Antara mogok-mogok mobil mogok Jokowi dengan mobil yang dibinjam SBY Alasannya, mobil yang dibinjam SBY hanya 1 dari 8 unit Mobil yang dipinjam oleh SBY itu juga tidak lebih dari 7 lainnya Dan menurut pengakuan SBY Mobil yang dipinjamnya juga jarang dipakai karena juga pernah mogok Nah, bagi yang menyukai cerita-cerita intelijen Maka beginilah permainannya Mobil mogok Jokowi itu memang ada kesengajaan di mogok kan Artinya, ada oknum di istana atau kita sebut sebagai pengkhianat tingkat tinggi Bekerja sama dengan pihak luar untuk mencoba bermain Mari kita analisis lebih lanjut terkait mobil mogok itu Kisah mobil mogok sebetulnya memalukan Jika Anda mempunyai mobil, lalu mogok di tengah jalan, apa yang Anda rasakan? Malu, sedih, atau bangga? Jelas, malu Orang lain akan mengejak mobil Anda Hal yang sama dialami juga oleh Presiden Jokowi Orang akan mencibir mobil ke Presidennya yang mogok Hal yang jarang kita jumpai pada mobil-mobil kepala negara lain di dunia Nah, itu untuk mobil Bagaimana kalau pesawatnya mogok di udara? Wah, bisa clear hidup penumpangnya Bayangkan, jika seorang Presiden yang sedang terancam teroris atau terpaksa dilarikan karena ada serangan biak lain Lalu mobilnya tiba-tiba mogok Apa yang terjadi? Presidennya akan sekali menjadi bulan-bulanan dan sangat mungkin Presidennya menjadi tawanan Jika demikian, mengapa mobil Presiden Jokowi dibiarkan kerap mogok? Nah, disinilah permainannya Ada tiga motif busuk dibalik mobil mogok Jokowi itu Yang pertama, motif persaingan bisnis Pemegang merek tunggal Mercedes-Benz Di Indonesia sukses bermain di era Presiden SBY Namun kompetitornya ingin juga bermain Merek lain ingin juga mendapatkan proyek mobil ke Presidenan Karena jika produk itu berhasil Maka hal itu akan menjadi iklan gratis sebagai pemilik merek mobil Lihat saja Camry yang diprot sebagai mobil menteri Masyarakat pun berlomba-lomba membeli mobil Camry agar bisa disajarkan dengan menteri Nanti jika mobil Camry diberikan kepada SBY Maka pemilik mobil Camry Menjadi bangga Mobilnya sejajar dengan mobil mantan Presiden Jika para pemegang merek lain Bisa jadi setelah berhasil mempengaruhi oknum-oknum istana Yang bertanggung jawab atas mobil ke Presidenan Artinya Mobil-mobil itu sengaja Mobil-mobil Mercedes-Benz itu Sengaja tidak dirawat Dibiarkan rusak dan diskenari Moga untuk menghantam merk-merk mobil Mercedes-Benz Buktinya seperti yang kita ketahui oleh pihak Mercedes-Benz Bahwa mereka tidak pernah dihubungi atau diminta masukkan jika mobil ke Presidenan itu mengalami masalah Kedua Motif penturan hubungan SBY Jokowi Lagi-lagi oknum istana yang telah disusupi oleh penentang Ahok Ikut bermain Secara logika sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mobil SBY Kalau SBY meminjam atau membawa kabur mobil itu pada tahun 2014 lalu Juga tidak masalah Tetapi disinilah permainannya Artinya Mobil-mobil Jokowi sengaja dikaitkan dengan mobil pinjaman SBY Tujuannya adalah merusak hubungan harmonis Jokowi-SBY Sejak pertemuan mesra mereka beberapa waktu lalu Lalu Mengapa hubungan Jokowi-SBY rusak? Tujuannya sederhana Pilihkan DKI Jakarta 2017 yang semakin brutal Semakin brutal Dengan bertemunya SBY Jokowi Maka mengalirkan suara pendukung Agus Silvi kepada Ahok Tangan karena Jokowi di DKI Buktinya Di jalan Elit Partai Demokrat Ada banyak yang sudah menyatakan Dukungan Kepada Ahok Dengan membetulkan kembali Jokowi-SBY Maka pendukung SPD-A kerubut Membatalkan dukungan kepada Ahok Karena bosnya SBY di Jalimi-Jokowi Motif ketiga adalah Menjatuhkan wibaba pemerintah Jokowi Menjelang putaran pilkada 2019 April mendatang pada Pilpres dan Panelpres 2019 Jadi Jadi Mobil Mogok dividalkan Agar Jokowi dicap Masyarakat terlalu lebay dan berlebihan dalam hal pencitraan Apakah Jokowi membutuhkan citra lewat mobil Mogok? Jelas tidak Jokowi sudah menjadi presiden Toh Lewat kerjanya yang mencengangkan Citra Jokowi sudah harum semerbak Namun dengan mobil Mogok Jokowi bisa dicibir Lihat saja Cibir dan Fadrizon Yang menyerangkan Jokowi Naik SMK saja Mendekati hari pencoblosan 19 April mendatang Perang opini brutal di sosial media Baik pendukung Ahok Ataupun pendolaknya Memang semakin Mengerikan Selain Ahok diserang habis-habisan dengan politik cendazah Dua kutukan ala Doa kutuk ala rizik Penolakan terhadap Ahok di masjid Dan rencana tamasa Almaida Juga mendapat serangan hebat Isu penculikan dan penjualan organ Adalah sembusan isu huak yang memakan korban orang gila Padahal Kapolri Tito berulang kali Menjelaskan bahwa isu penculikan dan penjualan organ tubuh anak-anak itu adalah Citra tidak benar Alias huak Lalu apa tujuan isu penculikan itu Tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan memperburuk cita pemerintah Yang tidak mampu menjaga ketentraman dan kedamaian Isu lain yang dihimbuskan adalah soal pembangunan pabrik semen di Rembang Rakyat Kecil Rakyat Kecil ibu-ibu yang menyemen kakinya di stana menjadi ajang pebusukan nama Jokowi BUMN semen Indonesia telah menggulontorkan duit sebesar 3,4 triliun untuk membangun pabrik semen di Rembang Analis lingkungan pun telah diperhitungkan dengan baik tanpa merugikan masyarakat di sana Pembangunan pabrik semen itu jelas didukung Jokowi dengan yang sedang giat membangun Jokowi pun tidak mungkin membatalkan pabrik semen itu Nah inilah yang dibaca oleh lawan-lawan Jokowi Ibu-ibu pun digerakkan di istana untuk demo dan menyemen kakinya Prediksinya pasti Jokowi tidak akan menggubris aksi itu dan Memang sampai sekarang aksi semen kaki itu tidak menarik perhatian Jokowi Nah inilah yang diharapkan para lawan Jokowi menjelang pil keada Artinya Jokowi akan dicap sebagai presiden yang tidak pro rakyat kecil sama dengan tuduhan kepada Ahok yang tidak pro rakyat kecil Jadi mobil mogok yang sangat viral dalam beberapa hari lalu sengaja diviralkan dengan motif di atas Hal yang perlu diwaspadai oleh Jokowi adalah oknum di istana yang ikut bermain dengan membusukan pemerintah hanya dari dalam Jika Jokowi tidak dapat dibusukan dari luar maka cara lain adalah membusukan dari dalam Hal itu tidak lepas daripada brutalisme pilkada DKI 2000 Pilkada DKI 19 April mendatang di mana segala cara akan dihalalkan untuk mencapai tujuan Karena setelah pilkada 19 nanti bisa dipastikan tidak ada lagi kisah mobil mogok Jokowi Begitulah kira-kira Kura-kura ya salam siwad asyarul lahago Oke ada komentar dari Cahyana Samrino begitu ya Oke kita langsung untuk baca komentar dari Cahyana Samrino Agak heran sebenarnya apa ya sih PMRC melepas begitu saja penjualan mobil setara kelas Priden begitu saja tanpa ada after sale service-nya ya Kura saja tidak masuk akal begitu ya kata Cahyana ya Oke ada di RFT Dash kemungkinan besar karena yang seharusnya menangani perbaikan mobil kebriden adalah tim khusus ya Soalnya mereka melibatkan MB atau tidak pasti ada pertimbangan lain Terutama adalah soal sterilisasi Tetapi dengan berulangnya kejadian seperti ini sepertinya harus ada keberakan lain Terbasuk mengganti seluruh tim maintenance Sampai gitu ya oke Heran banget untuk tim maintenance dan intelijen yang berhubungan dengan mobil kebriden Heran-heran ada apa ini gitu ya Bagus sampai kejadian keempat kali ya kalau tidak salah begitu ya Daya acu saja punya saya ya sudah 14 tahun baru Tuh nggak pernah mogok tuh Masa mersin yang topnya Jerman mogok itu setelah manusia di tim memelihara mobil Mungkin bukan pihak mersin begitu ya Bener-bener udah perpanjangan 3 kali tetap saja Belum mogok aneh Begitu memang ya Oke sekiranya demikian bro ya atas perhatian Anda dan tentunya kami sangat berterima kasih atas komentar Atas daripada komentar Anda dan tentunya terima kasih sekali atas daripada atensi Anda sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!